Pemakaian narkoba di masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, petugas pun bekerja keras untuk menangkap pengedarnya. Hasilnya, sebanyak 1,5 ton ganja diamankan selama satu bulan terakhir. Barang buktis nilai 14,8 miliar rupiah itu akhirnya dimusnahkan petugas Pores Jakarta Selatan Jumat pagi 15 Februari dengan cara dibakar. Pembakaran barang haram itu dilakukan dengan dua cara, yakni secara manual dengan memasukkan ganja ke dalam tong, kemudian dibakar campur bensin. Sedang cara lain dilakukan dengan menggunakan mesin pebakar milik Badan Narkotika Nasional. Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Wahyu Hadi di Ningrat, pada saat ini pengguna narkotika kian bertambah. Untuk itu, kepolisian tidak bisa berdiri sendiri dan masyarakat harus sama-sama berkomitmen memberatas peredaran narkotika. Kapolres mengatakan, ganja yang dimusnahkan itu diperoleh dari hasil penangkapan 14 tersangka dari 4 jaringan peredaran narkotika yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Dengan dimusnahkannya ganja 1,5 ton ini, menurut Wahyu sebanyak 2,5 juta orang selamat dari peredaran narkotika. Acara pemusnahan ini juga dihadiri aktor film Ramji, Okan Cornelius, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar SMA, KNPI, anggota kelompok sadar masyarakat, dan lainnya. Dari Jakarta Selatan, Sutioposkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!